Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya teman-teman dengan saya untuk untuk hari ini saya akan reporting Haworthia lemifolia nah ini untuk tanamannya ya ini tanamannya ada tiga yang satu yang biasa yang hijau kemudian ini anaknya dafariagata kemudian yang ini semifariagata ya jadi nanti sebelum kita bahas morfologinya jadi saya akan melakukan reporting dulu karena harus mengganti si media tanamnya jadi seperti biasa media tanam yang saya gunakan ada pumis kemudian akadama lalu campuran tanah campuran pupuk sama sekambakar kemudian ada pasir malang juga ya dan jangan lupa dikasih furadan kemudian untuk kondisi akar untuk Haworthia lemifolia ini akarnya lebat kemudian untuk beranak ini gampang beranaknya teman-teman dan kalau berenak dia cenderung merusak pot rata-rata ya jadi kalau potnya yang tipis dan Haworthia nya beranak itu gampang sekali pecah ya potnya ini beberapa kali saya ganti pot karena pecah ini banyak beranaknya Oke ini nggak berlangsung lama akan saya saya reporting terlebih dahulu ya teman-teman selamat menikmati oke teman-teman jadi ini yang udah beres di reporting hasilnya seperti ini ini nggak saya pisahkan ya teman-teman jadi lebih rimbun atau cluster disebutnya saya lebih suka seperti ini nggak dipisah pisah dan ini masih nyambung-menyambung ya antara indukan kemudian anak pertama dan anak keduanya jadi sehingga saya potong lalu untuk morphologinya sendiri ini lebih hampir miripnya dengan aloe vera cuman untuk Haworthia lemifolia ini dia batangnya lebih keras kalau aloe vera rata-rata dia lembeknya kalau dipegang seperti ini dia empuk kemudian untuk bagian daunnya sendiri ke bawahnya dia melebar dan ke atasnya mengerucut ya runcing kemudian ada teksturnya untuk daun-daunnya lalu yang saya punya sendiri ini ada tiga tipe ya teman-teman jadi yang ini tuh saya dulu belinya cuman dua yang semi variegata kalau semi variegata dia nggak full seperti ini ada variegatnya sendiri dan ada yang non variegata ya jadi contohnya seperti ini nah ini non variegata bisa dilihat anaknya juga non variegata dan ada yang variegata ya satu ini juga sama ini hampir semi variegata ini ada kuningnya dan kalau yang satu lagi ini hampir mau full variegata ya ada hijaunya sedikit yang saya sarankan sih kalau yang anaknya seperti ini ini jangan dipisah dulu dari indukannya soalnya takutnya nanti nutrisinya berkurang ya karena klorofilnya sedikit jadi dia nanti menyerap makanannya juga sedikit lama kelamaan bakal mati ya kalau dia nggak tahan jadi ini saya nggak dipisah dari induknya tetap menempel supaya dapat nutrisi dari induknya kalau teman-teman yang mau dipisah juga silahkan itu tergantung dari selera masing-masing ya teman-teman untuk penyiraman sendiri yang saya lakukan itu kurang lebih kalau musim kemarau kadang seminggu dua kali kadang seminggu sekali kalau musim hujan itu kemungkinan udaranya lembab itu saya sering siram dua minggu sekali ya teman-teman dilihat dari tekstur tanahnya aja dan jangan lupa kalau ada bagian daun yang busuk di bagian bawah harus segera dibersihkan soalnya itu menyebabkan jamur dan juga banyak serangga oke mungkin cukup sekian untuk sharing hari ini next kita akan sharing video tanaman atau sukulen kaktus yang lainnya jadi untuk teman-teman yang udah menyaksikan terimakasih banyak jangan lupa like komen dan subscribe ya agar lebih semangat lagi untuk sharing video berikutnya oke terimakasih banyak selamat menikmati selamat menikmati